Halo semuanya, ini adalah video ketujuh dari rangkaian video Accounting Information System and Development. Pada video kali ini, kita akan membahas materi Creating a Data Flow Diagram Part 2. Data Flow Diagram adalah suatu diagram yang menggambarkan aliran data dari suatu proses atau sistem. Data Flow Diagram terdiri dari berbagai level. Yang pertama ada Konteks Diagram, kemudian ada Level 0 Diagram, Level 1 Diagram, Level 2 Diagram, dan seterusnya. Nah, pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang Level 0 Diagram pada Data Flow Diagram. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang Konteks Diagram dan Level 1 Diagram Data Flow Diagram. Konteks Diagram adalah DFD yang menggambarkan input ke sistem atau output dari sistem secara keseluruhan yang menggambarkan suatu bisnis proses. Sedangkan DFD Level 1 itu mengdeskripsikan atau menggambarkan bisnis proses yang telah dibuat pada Diagram Level 0 secara lebih detail pada setiap prosesnya. Nah, untuk notasinya, kita masih sama menggunakan notasi seperti yang digunakan pada pembuatan DFD Level 0 yang telah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Berikut adalah DFD Level 0 yang telah dibuat pada pertemuan sebelumnya. Dapat kita lihat, para DFD Level 0 ini terdiri dari 5 proses. Nah, dari DFD Level 0 ini, kita akan membuat Konteks Diagram. Pada Konteks Diagram, kita hanya membutuhkan external entity dan input atau output ke dalam sistemnya. Jadi, kita tidak membutuhkan database dari proses bisnis tersebut. Dapat dilihat, berikut adalah Konteks Diagram dari bisnis proses atau sistem informasi dari Glenn Zed. Pada Konteks Diagram ini, dapat kita lihat terdapat external entity, yaitu bagian pembelian, bagian keuangan, bagian gudang, supplier, dan manager. Karena pada Konteks Diagram, kita hanya membutuhkan input yang diberikan ke dalam sistem atau output dari satu sistem tersebut. Seperti contoh pada bagian pembelian, di mana bagian pembelian memberi inputan kepada sistem berupa detail quotation dan detail purchase order. Dan output yang diberikan dari sistem tersebut adalah berupa purchase order ID dan quotation ID. Jadi, pada Konteks Diagram ini, di setiap external entity tersebut, diberikan input dan output secara keseluruhan dalam suatu sistem tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas tentang DFD level 1. Berdasarkan Konteks Diagram dan DFD level 0 yang telah dibuat, kita akan mengambil proses nomor 2 pada DFD level 0, yaitu membuat purchase order. Kemudian, akan kita buat ke dalam DFD level 1-nya. Dimana DFD level 1 ini, menggambarkan proses secara detail bagaimana proses purchase order tersebut dibuat. Pada contoh soal dari GlendZed ini, dapat kita lihat jawabannya untuk DFD level 1, credit purchase order adalah Proses yang pertama adalah bagian pembelian memilih supplier. Selanjutnya, bagian pembelian meng-input data purchase order yang berisi data supplier yang dipilih, nomor quotation, bahan-bahan, dan jumlah yang akan dibeli. Dan yang terakhir, bagian pembelian akan melakukan save data purchase order. Dan database yang dibutuhkan pada DFD level 1 ini, yaitu berupa quotation, dimana quotation ini kita mengambil data supplier yang ingin kita pilih. Dan selanjutnya, database yang diperlukan adalah purchase order, dimana kita akan menyimpan data purchase order ke dalam database purchase order. Terima kasih telah menonton video ini, semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa mengerjakan eksersis yang telah diberikan.